Pemisah Kementerian PUPR terus mempercepat pembangunan rumah untuk korban gempa di Cianjur. Salah satunya membangun rumah tahan gempa untuk keluarga ya rumahnya rusak berat akibat gempa. Beginilah salah satu contoh rumah tahan gempa yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR di Kampung Nagrak, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kota Kabupaten Cianjur. Rumah tipe 36 ini nantinya akan diperbanyak pembangunannya di sejumlah titik yang terdampak gempa. Selain rumah tahan gempa ini, Kementerian PUPR juga saat ini mengerjakan 200 rumah di Kampung Pasir Sembung, Desa Sir Nagali, Kecamatan Cilaku, di luas lahan 2 hektare lebih yang lokasinya tidak jauh dari tempat pembuangan akhir atau TPA Pasir Sembung. Sementara itu, PMK Pcianjur menyiapkan 3 tempat relokasi yang berada di 3 kecamatan, yakni di wilayah Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, di Desa Mande, Kecamatan Mande, dan di wilayah Desa Sir Nagali, Kecamatan Cilaku.